musik assalamualaikum halo mams halo semuanya kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini bunda aku mau sharing kembali kegiatan aku di kontrakan ini adalah video sambungan dari sebelumnya ya bun jadi aku tadi sebenarnya udah habis jemput kanza sama juga dengan kakak fatiha udah selesai semuanya lanjut disini aku kesiangan jemur pakaiannya padahal tadi malam ini udah dicuci tapi gak apa-apa ini harinya terang alhamdulillah ya bun soalnya pagi tadi tuh mendung banget jadi kayak sama aja sih aku kalau jemur pakaian ya semoga cepat kering lah pokoknya untuk hari ini dan kain aku pun gak terlalu banyak banget sih ya bun ya nah gimana nih bun kabarnya disana semuanya aku doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat bahagia selalu dan juga dilancarkan rezekinya ya bun amin 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 ya Allah buat kalian yang baru datang yang baru mampir semoga kalian suka bun dengan isi video aku salam kenal ya bun dari aku tiara mamam muda nak tiga rapat-rapat di kota medan semoga isi video aku bisa bermanfaat bisa terhibur bisa diambil positif baiknya ya bun kalau ada yang buruk yang jeleknya jangan diambil ya oke lanjut bun ini udah kesorean sebenarnya sekitar abis asar ini aku mau bikin cemilan donat aku sebenarnya mau bingung ya bun mau bikin bolu gitu kan atau brownies di oven atau bikin donat tapi kata abis patiha donat ajamin besok sore gitu ya untuk cemilannya nah disini aku pakai 2 kuning telur kemudian tepung terigu segitiga biru disini aku pakai sekitar 22 sendok makan ya bun seperempat juga boleh kemudian ini gula pasirnya aku kasih 3 sendok makan aduh tadi aku lupa ya bun seharusnya jangan masukkan telurnya dulu ya kan maunya aduk-aduk dulu tepungnya sama gulanya tapi telurnya udah masuk ya udahlah kemudian ini raginya udah aku ini ya bun udah aku diamkan gitu pakai air hangat sekitar 7 menitan gitu kalau udah berbuih udahlah kita campur ke adonan tepungnya ya bun ini aku mixer sampai semuanya tercampur merata sampai dia benar-benar kalis ya bun belum kalis lah ya abis ini baru kita kasih mentega sama TBM ya bun atau ovalet biar dia tuh kayak lebih lembut lagi untuk donatnya sebenarnya bisa di skip untuk TBM nya ini aku pakai setengah sendok makan tapi aku gak pernah skip bun kalau untuk bikin donat bunda-bunda udah pasti tau lah ya aku kan sering juga bikin donat apalagi di kontrakan sebelumnya ya nah ini sebenarnya resepnya hampir sama 2 sendok makan juga untuk margarin atau mentega itu aku pakai blue band ya bun soalnya banyak banget blue band nya kemudian seres juga kayak masih banyak di rumah jadi ini seresnya masih ada kayaknya aku olah aja bikin cemilan gitu ya entah itu bolu, brownies, ataupun donat jadi untuk kali ini aku bikin donat aja seperti ini nah ini kayaknya udah mulai agak kalis ya bun tapi kayak masih lengket yaudah sih gak apa-apa langsung aja mau aku diamkan ya bun nah ini dia bun udah kalis seperti ini jadi mau aku diamkan sekitar 30 menit dan aku tutup aja pakai tutup biasa ya gak pakai kain oke lah bun ini aku sambilan aja ya mau ini susun-susun telur yang baru jadi yang lama udah pada habis karena aku bikin urap semalam kan banyak aku bagi 2 telurnya juga banyak aku rebus sampai malam ya bun urapnya alhamdulillah laris manis lah bun kalau urap ya anak-anak juga suka bahkan anak-anak tuh lebih suka kayak ininya aja bun urap kayak kelapa parutnya aja gitu ya kayak bumbu-bumbu urapnya gitu oke ini telurnya tadi udah aku cuci tapi kayak aku siram-siram aja bun pakai air lah ya kan aku nanti aku cuci ada yang komen katanya gak boleh dicuci nanti kalau aku gak cuci dicuci dulu bun jadi aku bingung yang mana mau aku dengar ya nah ini harinya makin gelap bun udah kayak malam padahal ini baru jam 5 nah ini dia bunda udah ngembang 2 kali lipat kayak tadi ya alhamdulillah jadi aku pakai 2 tempat biar dapat banyak ya bun eh ternyata rupanya cuma 1 tempat aja karena kalau 1 per 4 itu kalau di ukuran besar kira-kira kayak dapat 9 gitu ya bun tapi kalau ukuran sedang kemungkinan dapatnya kayak 12 dan ini aku kempiskan kembali untuk adonan donatnya biar keluar bun angin-anginnya tuh ya dia tuh kan kayak ada ngelembung-ngelembung gitu itu artinya anginnya tuh kayak masuk bun udara masuk ke dalam adonannya ya dan ini aku mau kasih tangan aku dulu untuk minyak goreng ya aku olesin dulu biar gak lengket kemudian disini aku bentuk bulat-bulat sekitar kayak gak ada aku timbang lah ya bun ini asal feeling-feeling aja ya asal jadi nah ini aku bentuk lagi bulat seperti ini abis itu aku ambil sedikit kayak ukuran sedang aja sih bun aku bikin ya untuk adonan donat kali ini gak terlalu besar gak terlalu kecil sedang aja dan ini dia bunda udah jadi sekitar dapatnya 3x4 12 kan bun jadi aku kira dapat 2 tempat gitu jadi yaudahlah alhamdulillah lumayan ya bun dapat 12 ini mau aku tutup lagi ini aku tutup sekitar sama sih bun ya 30 menit juga boleh tapi aku sih tutupnya tadi cuma 15 menit aja harinya makin gelap bun ini baru jam 5 jadi aku cepat-cepat lah angkat kain ya ini masih agak lembab belum terlalu kering jadi aku gercep angkat kainnya dan aku kembalikan lagi ke mesin cuci ya soalnya beberapa kali ini memang mendung terus ya bun harinya pagi-pagi tuh cerah tapi kalau udah abis asar itu mendung gelap sampai hujan juga makanya ini sebenarnya udah mulai hujan juga bun gerimis gerimis panjang sampai malam jadi cocok lah bun gerimis-gerimis hujan-hujan awak bikin cemilan donat coklat ya kan aduh mantep kali bah jadi kayak ada rasa bahagia tersendiri ya bun ketika bisa bikin cemilan buat anak-anak di rumah tanpa beli beli pun gak apa-apa bisa bikin sendiri pun gak apa-apa kayaknya ada rasa kepuasan gitu ya bun bisa bikin sendiri tentunya nah ini dia ngembang lagi ngembang dua kali lipat tadi kan agak kecil ya ini kayak agak gede lagi gitu kemudian aku kasih lubang lah bun di tengah-tengahnya ya sebenarnya bun kalau begini udah jadi ya kayak bentuk boboloni ya kalau gak salah bun namanya ya tapi kalau dia dibolongkan di tengah-tengah baru namanya donat oke disini aku pipihkan aku rata-ratakan satu-satu dulu baru ini ya aku bolongin tengah-tengahnya aku suka kali loh bun yang adonan donat putih begini kan itu cantik kali deh tuh bunda kalau masih pres gini cantik ya bun apalagi ketika digoreng nanti dia tuh makin ngembang lagi ya bun makin besar nanti ketika digoreng aku pun gak ada lidi atau tusuk sate gitu kan yang kecil-kecil gitu kan bisa pakai tusuk sate ya kan bun nah ini aku ambil pelan-pelan karena dia tuh kayak masih lengket di telenan ini aku goreng dengan api kecil aja ya bun jadi memang resep bikin donat ini berhasil ketika masak itu apinya kecil aja dan tau gak sih bun yang tanya bunda aku gak pernah berhasil bikin donat aku juga baru berhasil ketika di medan ya bun di batam aku sering banget bikin donatnya hampir 20 kali ya ada ya bun 20 kali sekian jadi kayak gak menyerah gitu ya bun kadang aku bikin donat itu keras kemudian kadang gosong yang paling sering tuh keras ya bun dan sampai bener-bener neng resep di youtube ya kan pelan-pelan aku kerjain apinya kecil aja untuk ngelembutkan pakai apa ya rupanya pakai ovalet tapi kalau gak pakai ovalet atau TBM juga gak apa-apa sampai dia bener-bener kalis ya bun ini aku ada mixer juga jadi kayak sangat membantu tapi kalau gak pakai mixer juga gak apa-apa ya bun ya nah ini udah jadi nah ini udah jadi bun tanda berhasil bikin donat itu katanya ada ring putihnya di tengah-tengah ya aduh aduh cakep banget dan alhamdulillah ini udah jadi semua donatnya tinggal kita kasih topping aja ya bun sesuai selera mau kasih keju seres ataupun selai strawberry ini aku di rumah ada seres seresnya masih ada sebungkus kemudian juga kayaknya aku gak kasih olesin coklat gitu ya bun selai coklat aku yang ada blue band di rumah jadi aku pakai blue band aja untuk olesin donatnya ditambah lagi seres atasnya ini seresnya warna-warni jadi cocok banget bun ini cemilan buat kita di rumah di saat hujan sekarang nah seperti ini dia bunda ya udah jadi tapi kalau yang kecil-kecil tadi bun gak aku video ini ya bun soalnya tuh udah pada habis dimakan sama anak-anak itu udah keduluan habis jadi ini tinggal yang besar-besar mau aku kasih topping dulu mau aku kasih blue band dan alhamdulillah wasyukurilah ini udah jadi bunda sekitar dapatnya 12 kan nah ini dia cemilan kita ditambahin kopi panas ya untuk umi abinya aduh mantep banget bunda ini ada jadi zafira oke bun kita makan cemilan donatnya dulu ya rasanya kayak ada kepuasan tersendiri bisa bikin sendiri ya Allah donatnya itu enak tekstur di dalamnya tuh kayak jadi roti kemudian juga lembut anak-anak juga suka tapi ini kayak agak lain kan bun aku kira anak-anak tuh kurang sama seres yang warna-warni karena kan biasanya aku beli bikin donat itu kan seres coklat full gitu ya tapi disini seres warna-warni mereka juga mau makan ya oke lah bun jadi kayaknya sampai disini dulu video aku semoga bermanfaat semoga terhibur aku mohon maaf banget ya kalau ada salah kata di video kali ini insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dah selamat menikmati